tapi zakat profesi itu apa sebenernya? nah kita tanya nih Ustaz Wahab sebenernya apa sih zakat profesi itu? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Tadi gue sudah dijelaskan sama Ustaz Sarawak jadi di sini zakat itu ada zakat yang memang ulang dari urus pakat wajib ada juga zakatnya sudah mengalami perluasan artinya zakat ini baru nih di zaman sekarang ada zakat saham, zakat atau warisata dan sebagainya termasuk zakat profesi ini nah kalau bicara definisi kalau kita nanya tahu definisi zakat barang dagangan itu apa? gampang nyarinya, hingga bukan kita pikir masih ada, karena ulama dari lu sudah bahas itu ada zakat pertandingan itu apa? ketentuannya bagaimana ulama hampir sepangkat tapi kalau bicara zakat profesi karena ini zakat yang baru ya zakat yang tidak membahas maka definisinya tergantung versi apa jadi zakat profesi ini tergantung versi apa nih definisinya karena ini baru ya berbeda-beda juga dalam memahami tapi zakat profesi ini tapi secara hukum definisinya secara hukumnya ya zakat profesi itu adalah zakat yang ditarik dari orang yang punya penghasilan zakat yang ditarik dari orang yang punya penghasilan sering disilakan dengan zakat seniman seniman artis seniman artis 100 juta kalau teman faris jika sekali dia dapat klien dapat tuh penghasilannya tapi gak rutin ya kan dia termasuk freelance ya freelance ya kebanyakan free nya dari pada kerjanya freelance segala macem yang memang penghasilannya tidak tetap itu termasuk ditarik zakatnya begitu dia dapat penghasilan kemudian bayar zakat itu yang disebut dengan zakat profesi ada pun ketentuanya nanti nah ini kita bahas bahwa lebih cepat di kalangan ulama yang mendukung zakat profesi itu oke jadi intinya zakat profesi itu secara umum adalah zakat untuk penghasilan pekerjaan ya baik itu pekerjaan yang rutin tiap bulan dapat gaji ataupun dari profesi bebas ya seperti pengacara seniman dan lain-lainnya seperti itu itu zakat profesi seperti itu secara umum terima kasih